Di masa kampanye, Spanduk, Baliho, hingga poster calon anggota legislatif dan partai bertebaran memenuhi sudut-sudut kota. Padahal sejatinya tidak semua tempat diperbolehkan memasang alat peraga kampanye. Sampai jumpa. Sama saja, pemasangan alat peraga kampanye ini terkesan semerawut dan tak kenal aturan. Setiap kota dan kabupaten memiliki aturan yang berbeda mengenai tempat pemasangan alat peraga kampanye. Namun secara umum, alat peraga kampanye dilarang dipasang di tempat ibadah, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, hingga fasilitas umum seperti halte atau jembatan penyeberangan. Bahkan dilarang pula memasang atribut kampanye pada tiang listrik atau memaku poster pada pohon. Untuk DKI Jakarta misalnya, aturan pemasangan tertuang dalam keputusan KPU DKI nomor 363 tahun 2023. Dalam aturan ini bahkan disebutkan secara detail tempat-tempat yang dilarang untuk memasang alat peraga kampanye, termasuk tamat-taman, jalanan tertentu, flyover atau underpass, jalur pemisah jalan, dan lainnya. Aturan dari KPU DKI Jakarta sebenarnya telah secara rinci menentukan tempat-tempat yang dilarang untuk memasang atribut peraga kampanye, seperti misalnya di kawasan Simpang Pancoran ini. Tetapi kenyataannya bisa dilihat bahwa banyak sekali atribut peraga kampanye yang dipasang di tempat ini. Sejauh pengamatan kami, atribut peraga kampanye ini sudah berada di tempat ini lebih dari satu minggu. Tetapi hingga kini belum ada tindakan dari pihak terkait untuk menertibkan APK-APK ini. Selain tak sedap dipandang mata, kesemperawutan alat peraga ini juga berpotensi membuat kecelakaan lalu lintas. Namun demikian, penertiban alat peraga kampanye diserahkan kepada Bawaslu dan aparat penegak hukum daerah. KPU terus menghimbau para peserta pemilu agar menaati peraturan yang sudah ada dengan memasang APK pada tempat-tempat yang memang dibolehkan. Kemudian kami juga berharap dari Bawaslu dan Satoppe tentunya sebagai aparat penegak perda supaya dapat berkoordinasi dan bersinergi lagi dalam hal menertibkan alat peraga kampanye di wilayah DKI Jakarta ini. Gue udah ngasih tau dah itu, dalam PKPU itu tidak boleh nempel atau masang paku. Dulu kan kesepangkatannya maksudnya tidak boleh dipaku itu. Nah kemudian sekarang dilarang, oke. Kalau dilarang maka penurunannya oleh KPU, usaha PPK seharusnya. Menurut pendapatan 17 tahun 2017. Tapi kami melakukan ini, Gih. Banyak hal dengan bekerjasama koordinasi dengan Satoppe. Kampanye dengan menggunakan alat peraga ini memang dirasa masih dibutuhkan. Sebabnya tak semua calon pemilih mengenali calon legislatif yang bertarung di wilayah pemilihan mereka. Akibatnya caleg harus memperkenalkan diri dengan cara paling efektif, yaitu memasang alat peraga yang berisikan foto dan nomor urut. Iwan Herbawan, Nabil Haris, Jakarta.